Intro Hadapi PSI Air Semarang, Persis Solo siap turunkan komposisi terbaik. Pelatih Persis Solo Jackson F. Tiago siap menurunkan komposisi terbaik melawan PSI Air Semarang pada pertandingan bergensi derby Jawa Tengah Grup A Turnamen Piala Presiden 2022 yang digelar di Stadion Manahan Solo, selasa tanggal 21 Juni 2022, kick-off pukul 16 waktu Indonesia Barat. Persis melawan PSI Air sama-sama tim asal Jateng tentunya sebuah pertandingan bergensi. Persis harus mampu menjaga gengsi semoga tim bisa menampilkan performa terbaik dibandingkan pertandingan pertama melawan PSI Air Sleman, kata Jackson F. Tiago, dalam konferensi per sebelum pertandingan, di Stadion Manahan Solo, Senin tanggal 20 Juni 2022 seperti di Muat Antara. Jackson mengatakan Persis dengan jeda waktu cukup panjang ada 10 hari bisa melakukan beberapa simulasi, komposisi yang berbeda dan memberikan kesempatan hampir semua pemain untuk bisa menunjukkan dalam latihan pilihan terbaik melawan PSI Air Semarang. Sehingga, persiapan Persis berjalan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada pemain yang cedera. Semua pemain siap bertanding menghadapi PSIS dan diharapkan mendapatkan hasil yang baik, kata pelati asal Brazil itu. Jackson mengatakan kekuatan PSIS selama 4 tahun terakhir ini, perkembangannya cukup bagus. Puncaknya bersama pelati Imran Nahumaruri, performa PSIS sebagai sebuah tim berpengalaman di Liga 1. Namun, Persis sudah menyiapkan diri meski timnya sebagai pendatang baru di Liga 1 tentunya telah memberikan materi strategi untuk menghadang kekuatan lawan. Soal pemain yang akan diturunkan melawan PSIS, kata Jackson, timnya tidak membedakan pemain junior, asing, lokal atau senior, karena semua pemain sama pentingnya. Aaron dan Artigas bisa tampil, tetapi apakah akan diturunkan sejak menit awal melawan PSIS atau tidak. Kami masih menunggu, pemain yang akan diturunkan pasti menjadi komposisi terbaik untuk timnya, kata Jackson. Terima kasih telah menonton!